Timnas Indonesia melakoni latihan perdana setelah tiba di Dubai, Uni Emirat Arab, Senin 17 Mei 2021 Dilansir superball.id dari laman resmi PSSI, Timnas Indonesia tiba di Dubai pada pukul 6 dini hari waktu setempat Namun sebelum lanjut ke pembahasan guys, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air Ya guys, setelah tiba di Dubai, mereka menuju hotel CA Rison atau Hotel Dubai untuk beristirahat Sore harinya, Timnas Indonesia melakukan latihan perdana di pantai yang berada di belakang hotel tempat mereka menginap Sesi latihan itu dibuka dengan pemanasan dan senam untuk melemaskan otot-otot yang ngaku setelah perjalanan panjang Setelah pemanasan, para pemain berlari menyusuri tepi pantai secara bolak-balik Latihan perdana itu kemudian dilanjutkan dengan materi dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong Melalui laman resmi PSSI, Sintayong membeberkan isi dari sesi latihan perdana Timnas Indonesia di Dubai Menu latihan hari ini memang mengenai pemulihan fisik Para pemain usai beberapa jam berada di pesawat, ungkap Sintayong Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan pada sesi latihan perdana tersebut belum ada latihan fisik Sintayong menyusun materi pelatihan pada hari pertama tersebut hanya untuk beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan sekitarnya Dengan berfokus pada pemulihan stamina dari pemain itu, sendiri usai perjalanan melelahkan dari Jakarta ke sini, imbu Sintayong Akan tetapi, materi yang disusun oleh Sintayong tersebut mendapat sorotan dari media Vietnam Media asal Vietnam, The Town, menyebut bahwa lokasi latihan Timnas Indonesia tersebut tidak wajar The Town menambahkan menilai bahwa keputusan Sintayong mengadakan sesi latihan di pantai bisa menimbulkan dua masalah Menurut The Town, masalah yang pertama adalah tingginya suhu di Dubai yang bisa mencapai 40 derajat Celcius Suhu tersebut dinilai bisa semakin memeras kondisi fisik pemain Terlebih lagi setelah melakoni perjalanan panjang Lalu, masalah yang kedua menurut The Town adalah tekstur dari pasir pantai itu sendiri The Town menilai pasir pantai bisa jadi membuat para pemain mengalami cedera Penilaian dari media negara tetangga tersebut tidak lepas dari jadwal Timnas Indonesia Yang akan menghadapi Timnas Vietnam dalam laga lanjutan Group G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Laga antara kedua negara Asia Tenggara tersebut akan tersaji pada 7 Juni mendatang Posisi Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam di Group G Bapak Kualifikasi tersebut bagaikan bumi dan langit Timnas Indonesia berada di juru kunci atau peringkat kelima kelasmen tanpa satupun poin Sedangkan Timnas Vietnam sedang memuncaki kelasmen dengan torehan 11 poin Dan berpeluang besar menembus fase berikutnya Meski demikian, Timnas Indonesia enggan menyerah dan mengincar kemenangan Demi memperbesar peluang tampil di bela Asia 2023 Selain menghadapi Timnas Vietnam, Timnas Indonesia juga akan melakoni 4 laga lainnya Timnas Indonesia akan membuka rangkaian laga internasionalnya Dengan menghadapi Afganistan pada 25 Mei dan Oman pada 29 Mei Lalu, untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Indonesia akan melakoni 2 laga selain menghadapi Timnas Vietnam 2 laga itu adalah melawan Timnas Thailand pada 3 Juni dan UFA pada 11 Juni Terima kasih telah menonton!